Anda kembali bersama kami, pemirsa prestasi bidang luar raga Indonesia yang seringkali mengharumkan nama bangsa memang patut kita akui salah satunya luar raga sepak bola. Segurang prestasi dalam dunia sepak bola tentu saja seringkali kita dengar agar tetap mempertahankan prestasi Indonesia. Pada bidang sepak bola tentu saja kita harus meningkatkan minat generasi penerus terkait hal ini. Dan untuk membahasnya kami akan hadirkan dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Sudah hadir mantan Kipar Timnas Indonesia, Markus Haurisan yang hadir bersama kami di studio Nusantara TV. Selamat petang Bang Markus. Selamat petang. Kabarnya gimana hari ini? Kabar hari ini Alhamdulillah baik. Kita akan tidak membahas terkait, kita sudah tahu seorang Markus ini memang sudah mengharumkan nama Indonesia di Timnasnya sebagai Kipar dan harus lepas sarung. Gantung sarung 2017. Tapi kita tidak akan bicara jauh bagaimana Bang Markus di Timnas pada saat itu, tapi lebih ke profiling seorang Markus ini. Jadi kalau bisa diceritakan, kan sekarang juga sebagai pelatih U17, mereka di mana kaum Gen Z bisa dibilang karena masih 17 tahun. Kalau di flashback dulu pada usia segitu, apakah memang sudah memutuskan untuk berkipradu di Indonesia sepak bola atau siapa yang mengarahkan pada waktu itu? Kalau zaman dulu sama sekarang sih sama saja ya, usia-usia yang 15, 16, 17 itu ya usia-usia kemasan lah bisa kita bilang ya. Karena mereka ada yang masih sekolah SMA kelas 1, ada SMP. Jadi saya rasa ini mereka sendiri pasti akan melihat nih ya para senior-seniornya juga. Jadi mereka akan tergerak sendiri untuk menjadi pemain bola gitu. Jadi pada usia itu mereka, pasti dalam hatinya aku pengen jadi main sepak bola lah gitu. Karena di SMP kan pasti mereka kurikulum di sekolah kan ada sepak bola juga gitu. Makanya mereka pasti akan memilih sepak bola gitu. Menjalani, menekuni satu bidang itu, baiknya ini sebelum kita untuk orang lain, tapi untuk Bang Markus sendiri memang keinginan sendiri atau ada dorongan dari orang tua? Keinginan sendiri. Oke, lalu bagaimana dorongan orang tua? Supportnya seperti apa? Kalau orang tua, kalau saya pribadi pasti support ya. Tapi ada juga anak orang tuanya tuh nggak support gitu. Ada perbedaan kemampuan nggak nantinya ke depannya? Mungkin ini juga menjadi pelajaran para orang tua yang anaknya memang menginginkan suatu bidang tertentu, tapi tidak sejalan dengan para orang tua begitu? Iya, karena beranggapan gini mungkin orang tua sekarang ada juga mungkin beranggapan, Wah, buat apa sih sepak bola gitu kan? Karena dia melihat di TV-TV ada kerusuhan dan lain-lain segala macam kan? Mungkin dia takut anaknya terjadi sesuatu gitu kan? Padahal anak itu sangat pengen sekali jadi pemain bola gitu. Makanya yang harus kita lakukan itu edukasi kepada orang tua di melalui sekolah sepak bola. Kalau ada anggapan, mungkin Bang Marputkus punya anggapan sendiri untuk menepis bahwa dunia olahraga tidak terlalu menghasilkan untuk misalkan memperbaiki kesejahteraan keluarga dan lain sebagainya. Kalau orang tua kolot pada saat itu lebih baik menjadi pegawai negeri sipil, pengusaha dan lain sebagainya. Mungkin punya tepisan soal itu sampai saat ini mungkin? Ya, dulu sebelum saya masuk ke bola, saya juga pernah mendengar seperti apa yang mas sampaikan tadi itu. Nah, dulu itu ya mungkin kalau sebagai pemain bola ya mungkin gaji rata-rata masih kecil lah gitu zaman dulu ya. Jadi mereka pada senangnya langsung kerja aja gitu, nggak saja pemain bola. Nah, kalau sekarang bermaling kebalik ini, kalau sekarang orang berpikir, ah udah menjadi pemain bola aja karena gajinya lebih gede gitu daripada kerja gitu kan. Dan bisa mensejahterakan juga keluarganya dari sekarang. Kalau dulu mah nggak terlalu gitu, masih kecil-kecil. Jadi saya rasa makanya kenapa sekarang dengan adanya makin maju tahunnya, makin modern nih, siapa boleh juga makin modern. Jadi perkembangan semuanya itu ya makin meningkat pasti dari seleri juga pasti akan naik. Ada ke-underestimate-an lain misalkan, kenapa harus milih bola? Kenapa nggak olahraga lain yang mungkin lebih terpandang di Indonesia karena memang perolehan juaranya tiap tahunnya lebih banyak dari bola sendiri begitu? Ya, benar. Menepisnya seperti apa? Ya, karena gini ya, sepak bola ini kan olahraga rakyat ya. Beda sama olahraga, ya semua olahraga rakyat. Tapi yang paling rakyat tuh sepak bola di kampung-kampung juga ada gitu. Kalau bahas kan di kampung kan nggak ada, benar nggak lapangannya nggak ada, apalagi gol of tenis nggak mungkin kan. Makanya sepak bola itu emang pasti dicari orang di mana-mana, kan itu sepak bola rakyat, sepak bola yang merakyat, yang bisa sejahterakan keluarganya gitu. Jadi makanya saya rasa sepak bola ini ya, apa yang bisa dibilang, pada umumnya senang orang pada olahraga sepak bola gitu. Baik. Di saat anak-anak seusia Bang Markus pada saat itu lebih memilih untuk menjadi penyerang dan lain sebagainya begitu. Kenapa seorang Markus Horison ini lebih memilih keeper begitu kan? Karena tanggung jawabnya besar. Sangat besar. Ketika ada kebobolan, keeper yang disalahin. Ketika tidak bisa menahan bola dengan baik, keeper yang disalahin. Apa pada saat itu yang dipikirkan Bang Markus, saya harus menjadi seorang keeper? Saya dulu sebenarnya bukan keeper ya. Saya dulu striker iya, back iya gitu. Jadi, tapi dalam masa itu, waktu saya, suruh masa saya kan di beranda nih, Kabupaten Langkat. Waktu itu kan kita ikut sekolah sepak bola yang namanya di kampung-kampung kan. Dan pada saat itu, di sekolah sepak bola saya emang nggak ada keeper. Jadi, waktu kita ikut turnamen, seringkali pemain itu jadi keeper. Karena memang nggak ada yang mau gitu kan. Orang-orang beranggapan keeper itu sulit. Terus ditambah lagi biayanya kan, udah beli sepatu, tambah sarun tangan lagi kan. Makanya kalau orang kampung kan mau pikir, kalau kita nih orang-orang di asa, aduh, lebih mahal kan gitu. Beli sepatu aja, istilahnya kurang mampu kita kan. Makanya, waktu saya itu dulu ya saya beranggapan, ah udahlah. Waktu saya jadi pemain, pas karena memang mau turnamen, nggak ada keeper, daripada nggak ada keeper, nggak bisa ikut turnamen, yaudah saya daftarkan diri aja sama pelatih. Udah pak, saya aja yang jadi keeper, saya bilang. Karena dilihat badan saya waktu SMP itu masih ya tinggi juga kan. Jadi yaudahlah, jadi pelatih langsung, yaudah, langsung nunjuk saya langsung jadi keeper. Berarti ini kondisi yang memaksa Pak Marcus ini menjadi seorang keeper pada saat itu. Dan lebih memilih untuk, ya, menjadi keeper yang dikenal pada saat ini, pada saat membela Timnas Indonesia pada saat itu. Ada berubah pikiran nggak pada saat itu? Saya belum ketemu nyamannya nih, saya tetap harus menjadi striker dan lain sebagainya. Sebelum memang bergabung ke Timnas menjadi keeper. Saya hampir sempat putus asa ya gitu. Aduh, sangat sulit ngejadi keeper. Emang kalau kita lihat pertandingan sih hanya cuma berdiri ya. Tapi ada teknik-teknik dasar untuk cara bagaimana menangkap, bola, posisi dia gimana gitu. Emang sangat sulit. Latihannya lebih, fisiknya lebih kuat gitu. Jadi saya sempat putus asa, tapi saya suka tantangan gitu. Apalagi saya dari Medan kan, jadi suka tantangan. Udah, saya harus gimana pun, tetap harus menggeluti keeper ini gitu loh. Tetap gimana supaya saya bisa jadi seorang penyakit gawang yang benar gitu. Saya harus terus berlatih, berlatih, berlatih aja. Baik. Nah, ketika pada saat itu, boleh cerita, pertama kali mencoba untuk masuk ke sebuah klub, prosesnya seperti apa? Ada kesulitan sendiri atau memang ya sudah, jalannya diberi mulus oleh Tuhan dan Bang Marus tinggal jalanin aja? Ya, sangat sulit ya kalau untuk masuk. Dulu saya pribadi masuk ke klub itu, pengen masuk ke amatir dulu. Jadi saya nggak mau langsung ke, lompat ke profesional. Karena saya pengen belajar. Jadi saya coba ikut seleksi itu. Dari 200 orang, 300 orang, saya ikutin seleksi di klub amatir. Ya, Alhamdulillah ya kepilih. Ya cukup bangga kan walaupun amatir gitu. Walaupun ya nggak terlalu besar lah, hanya cuma 100-200 lah gitu kan. Cuma per minggu bayar aja, tapi saya tidak menilai uangnya gitu. Tapi saya bagaimana, saya ini nanti menuju untuk menjadi keeper profesional. Makanya saya pengen dari nol dulu, saya belajar dari amatir dulu gitu. Makanya dari bisa, saya keeper ke-3, ke-4, ke-2, dan akhirnya keeper inti pertama gitu. Nah, kalau udah dalam kondisi seperti itu, belum dipercaya untuk menjadi keeper utama, bahkan pada posisi ke-4 terakhir begitu ya. Sempat merasa, ah, sudah saya selesai. Seperti itu pernah nggak merasakan? Nggak, nggak pernah. Saya nggak berpikiran begitu. Saya pasti, saya tahu kan keeper, pasti satu doang yang main kalau sepak bola kan. Pasti saingannya cukup banyak kan. Jadi, bagaimana untuk menjadi nomor satu? Dan itu tugas saya. Makanya dalam pribadi saya, saya harus kejar ini nomor satu. Saya harus kejar gitu aja. Jadi, saya harus, jadi saya nggak putus asa gitu. Walaupun keeper ke-4, ke-3, ke-2, yang lalu sampai satu bisa. Baik, sejumlah klub kita kenal, Bang Markus lewat Medan Ia, Malang Ia, sejumlah daerah di Indonesia lah. Pokoknya, nama Bang Markus ini sudah mulai dikenal. Tapi, kita akan lebih tahu lagi setelah ini, mana klub yang paling mengubah hidup seorang Markus. Tapi, usah jadah pariwara berikut, pemirsa Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Pemirsa masih bersama seorang Markus Horison, mantan Kipar Timnas Indonesia yang sekarang ini tercatat menjadi pelatih di U17. Benar? U16 lah. U17 Timnas. Baik, kita bicara tadi di sebelum break, saya bertanya ke Bang Markus, sejumlah klub mulai dari Medan, ya kan, terus kemudian Malang, Kediri, terus mana lagi? Bandung. Bandung Totara, ada lima. Nah, kalau kita bicara soal klub mana yang memulai karir seorang Markus bisa terkenal, dan ibaratnya bisa mengubah seorang Markus untuk menjadi keeper profesional yang mulai dikenal Indonesia. Saya masuk profesional itu mulai dari Persiraja ya, 2002-2003. Itu udah masuk profesional. Setelah itu saya masuk ke PSMS 2004-2008-2009. Nah, yang mengangkat karir saya itu di PSMS Medan. Disitulah saya dapat kesempatan untuk seleksi tim nasional di tahun 2005. Oke. Karena 2007 kita tuan rumah piala Asia di Indonesia. Jadi 2007 itu turnamennya, 2005 saya sudah hampir setahun, dua tahun itu seleksi tim nasional Indonesia. Sampai lolos lah saya kepilih di 2007. Jadi yang saya berkaririnnya itu memang di klub PSMS. Oke. Apa yang membuat si empunya klub ini mempercayakan seorang Markus Horison untuk memperkuat timnya pada... Ini klub terlama boleh dibilang? Yang terlama PSMS Medan. Oke. Apa yang dicari dari sosok seorang Markus Horison untuk memperkuat PSMS Medan? Ya. Sebelumnya, sebelum masuk PSMS ini saya ikut seleksi di PSMS. Oke. Tapi tidak lolos. Makanya saya masuk ke Pesiraja Banda Aceh. Oke. Nah, begitu saya tidak lolos di PSMS, saya masuk ke Pesiraja Banda Aceh. Saya jadi inti. Nah, disitu saya tunjukin nih. Sama PSMS Medan, sama orang Medan lah gitu sih. Saya bilang kan kalau saya itu bisa gitu, mampu gitu. Kenapa saya nggak lolos gitu. Nah, akhirnya saya bagus main di Banda Aceh, Pesiraja. Akhirnya PSMS itu narik saya lagi kembali gitu. Ada bau-bau menyesal juga nih melepas seorang Markus dulu ke Aceh, kemudian ditarik kembali ke Medan begitu. Iya, karena kebetulan kan satu grup sama Medan juga gitu. Tuan rumahnya Medan. Dan kita juara grup dan kita bisa ngalahin Medan gitu. Makanya mungkin disitu para manajemen yang melihat saya, mungkin rugi ya, tapi nggak tahu juga ya. Tapi pasti rugi lah gitu menurut saya kan. Akhirnya tahun berikutnya saya diambil baru ikat kontrak sama PSMS Medan. Baik, mulai muncul nama seorang Markus Horison di kancah perkiperan para klub sepak bola di Indonesia. Bahkan mencatat 37 caps bersama timnas Indonesia di level senior. Bisa diseritakan? Ya, itu awal mulanya. Begitu saya 2007 masuk di tim nasional, langsung saya dipercayain untuk jadi keeper inti. Oke. Sampai 2012, 2011-2012. Itu memang perjalannya sangat panjang. Panjang, begitu ya. Nah, apakah sama juga seperti cerita masuk ke PSMS Medan ketika masuk ke tim nas? Apa ada proses sulitnya dan lain sebagainya? Apakah kayak tadi di awal, ya sudah jalannya memang mulus dari Medan ke tim nas seperti itu? Ya, emang sih kalau segala sesuatu untuk mencapai cita-cita itu kan pasti menemui hambatan ya, kesulitannya. Enggak ada jalan yang lurus ya, pasti ada yang belok-belok. Makanya saya yakin dan percaya apa yang saya lakukan, saya bisa untuk jadi keeper tim nasional. Walaupun pada saat itu seleksi untuk keeper tim nasional juga, memang saya sangat berat gitu. Saya dari Medan belum pernah masuk tim nasional, tetapi saya dipanggil untuk seleksi tim nas kualifikasi Piala Asia 2007 di Jakarta. Dan itu saya melewatin dari senior saya ada Henro Kartiko, Muktali Raja, Jenri Pitoy. Terus ada seletingan saya, Ferry Roten Sulu. Jadi, empat ini saya melawannya itu sangat sulit ya. Tapi saya percaya aja sama Allah, yaudahlah saya yang penting ikhtiar berusaha-berusaha untuk dapat yang nomor satu gitu. Makanya, aduh, sangat panjang gitu. Nah, tipikal seorang Marcus Horisan ini, sayang sekali mungkin tidak banyak ditemukan oleh Gen Z saat ini. Karena memang Bang Marcus ini tercatat sebagai pelatih U17 begitu ya. Bisa dibedakan pola pikir mereka, kalau dulu kan belum banyak yang berminat sebagai seorang keeper. Kalau sekarang, apakah memang sama atau justru mental mereka lebih bagus saat ini untuk, udah saya keeper aja. Meskipun memang pelatihannya lebih sulit keeper ya. Ya, emang sih. Waktu saya kita, saya pelatih tim nas U17 itu tahun 2019. Di situ saya melihat keeper-keeper yang ada di Indonesia ini, mentalnya beda-beda, Mas. Jadi, mana yang terbaik, mana mentalnya kuat, mana yang siap, itu yang saya ambil. Oke. Karena kan anak-anak usia segitu kan masih labil kan. Jadi, saya harus pintar bagaimana bisa memilih mereka yang terbaik. Nah, kalau kita lihat dari fisik, bolehlah bisa dikatakan fisik setara begitu. Kalau dilihat dari skill, apa yang dilihat dari seorang calon keeper? Apa yang ada di mata seorang? Kalau dari skill, saat itu umur segitu masih sama ya, Mas. Karena mereka dari akademi atau dari SSB. Jadi, belum pernah dipegang sama pelatih yang profesional. Nah, tapi sukore saya dibantu sama pelatih SSB di sana. Saya melihat nih, potensi-potensi punya gawang yang U17 ini gitu. Jadi, begitu masuk di tim nas, saya melihat, oh ada beberapa gitu. Tidak semuanya yang nggak bagus, tapi ada bagus, ada beberapa. Jadi, dari teknik dasarnya itu saya melihat dia bagus, apanya semua bagus, ya itu yang masuk kriteria saya. Termasuk tinggi badan. Oh, oke. Itu penting ya? Sangat penting. Kalau tidak nyampe gawang pun, bagaimana bisa menjadi seorang keeper? Nah, salah satu keahlian lainnya adalah refleks juga. Ya, itu termasuk teknik-teknik dasar. Nah, itu juga apakah dites seluruh pemain dari U16 yang merupakan bagian dari seleksinya? Ya, saya seleksi digabungin. Termasuk refleks, reaksi, kecepatan, termasuk daya pikirannya. Karena penyagang itu memang butuh pikiran, ya. Nggak ada yang misalnya bodoh gitu, ya mau cakap nggak mungkin lah bisa jadi keeper. Jadi, harus pinter ini juga, gitu. Baik, yang terpenting indra ke-6. Karena kita bisa menilai di mana letak bola yang akan masuk ke bawah. Dia harus pinter. Gimana bola itu mau kemana, dia itu udah harus tahu. Terus, pemain itu mau kemana, apa itu semua itu memang harus berpikiran. Makanya harus bersatu itu. Kalau fisik udah pasti lah ya. Fisik udah pasti, nomor satu lah. Tipikal Gen Z pada saat ini, mereka mungkin banyak dicap. Jika satu gagal, menyerah. Beda sama pada zamannya Bang Marcus saat itu, begitu ya. Bagaimana tetap mempertahankan keinginan mereka, terus mental mereka. Ketika mungkin pada saat latihan dengan antar klub. Atau kalau sebelum masuk ke profesional, begitu. Ketika ada mengalami kekalahan, mereka langsung down dan sebagainya. Untuk menjaga mental itu, apa yang harus mereka lakukan? Saya kemarau waktu di Timnas U17, saya bicara sama pemain yang tidak lolos ya. Saya bilang sama mereka, jangan putus asa, jangan sedih. Ayo pulang dari sini, kamu harus latihan lagi, latihan, 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 dan latihan. Kenapa? Karena tanpa latihan ya pasti nggak akan mungkin lah ya kan. Karena saya bilang, suatu saat kamu yang tidak lolosnya harus bisa lebih bagus daripada yang kepanggil. Kenapa? Yang kepanggil ini kan ibaratnya diuji juga mentalnya. Kalau aku udah terpanggil kan, mungkin dia sombong kan. Tiba-tiba jatuh kan. Nah yang saya nggak panggil ini, terus dia dilatihkan, terus ada turnamen, kompetisi, dia ikut, bagus. Ya saya ambil lagi, jadi yang keeper inti ini saya pulangin lagi. Yang nggak lolos itu saya panggil. Jadi hal yang seperti itu saya yang sampaikan. Kamu jangan sedih, jangan putus asa, tetap masih ada kesempatan. Karena kamu masih umur 15, masih 16 gitu. Masih bisa, masih ada harapan untuk kamu bisa jadi di keeper timnas. Makanya saya bangkitkan motivasi semangat mereka. Baik, sebagai orang yang sudah tercatat di dalam sejarah timnas Indonesia. Terus kemudian juga tadi, Bang Markus sudah bilang bahwa profesi atlet, terutama sepak bola ini sudah bisa menjanjikan dan bisa mengubah kesejahteraan. Masih ada lagi. Itu kan kalau di luar negeri, kata orang-orang zaman sekarang, orang tua terutama. Di Indonesia kan belum sejahtera. Nah, kalau dari sisi pemerintahnya mungkin, kalau masih banyak yang bilang kurang sejahtera dibanding pesepak bolaan di negara-negara lain, apa yang bisa diberikan masukan untuk pemerintah terkait? Untuk menepis anggapan bahwa sepak bola belum bisa mesejahterakan keluarganya. Ya, itu sih hal utama ya. Ya, saya berharap, semua sih bukan saya berharap, atlet-atlet kita Indonesia ini berharap kepada pemerintah. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan atlet-atlet, mantan-atletnya yang sudah berprestasi di nasional maupun internasional. Ya, baik itu mungkin setelah pensiun mungkin dikasih pekerjaan atau dikasih modal untuk UMKM atau dan lain-lain lah. Itulah pemerintah yang bisa memikirkannya. Saya berharap, ya pemerintah itulah, perhatikan atlet-atlet, jangan sepak bola ya, atlet-atlet yang lain juga ya, cabang-cabang olahraga lain juga ya, mudah-mudahan bisa diperhatikan nih sama pemerintah. Baik, peribahasannya habis manis sepah dibuang. Ketika sudah bergabung di timnas untuk mengandungkan nama Indonesia, setelah pensiun justru malah dilupakan. Itu yang masih menjadi gambaran olahraga di Indonesia begitu ya? Saya pribadi, saya melihat berita ya, kalau di TV kan saya melihat seperti contohnya, ini dunia loh, kayak petinju elispikal gitu kan, akhirnya dia jadi apa ya, saya dengar skuritil lah ini kan, jadi kan atlet dunia loh gitu loh. Jadi, ya saya harapkan lah pemerintah perhatikan atlet-atlet nih atau mantan atlet nih gitu, yang berprestasi. Kalau yang atlet berprestasi sebelum dia pensiun ya mungkin dikasih pekerjaan atau PNS atau apa dan segala macamnya, atau pekerja di bank atau di mana. Begitu udah pensiun juga tetap harus perhatikan gitu. Baik, luar biasa. Harapan Bang Markus mengakhiri dialog Nusantara Petang hari ini, pemerintah yang terpenting adalah jangan mudah menyerah, kuatkan mental, terus kemudian bukan tanpa tantangan, jadilah apa yang ingin kamu impikan dengan sepenuh hati. Benar nggak? Benar. Baik, luar biasa. Terima kasih Markus Orison, mantan keeper Timnas Indonesia yang saat ini tergabung sebagai pelatih Timnas U17. Baik, sukses kedepannya bersama tim-tim juga dan pemirsa harus saya akhiri dialog Nusantara Petang, informasi lain masih akan kami hadirkan usai cita pariwara berikut. Kami segera kembali. Kami segera kembali.